Intro Setelah sempat berjaya hingga tahun 90-an, Pantomim di tanah air memasuki masa kelam. Saat krisis moneter melanda tahun 1997. Tak terkecuali, tokoh dan bagus. Akhirnya tersingkir dari layar kaca. Tentu karena ongkos produksi. Oke, jadi disinilah ruang privacy-nya ya. Hasil karya dan juga penghargaan, achievement gitu ya. Ini ya mas ya, waktu 97, sebagai sutradara komedi terbaik. Terfavorit ya. Sorry, terfavorit, karena ini voting pemirsa. Oke, saya boleh sedikit reka adekan ya. Jadi saya akan mengumumkan pemenang sutradara komedi terfavorit 2017. Nanti... Oh, dari duduk berarti. Dari duduk, oke oke ya. Kita play role mas. Iya. Oke. Dan pemenangnya untuk sutradara komedi terfavorit adalah... Siapa ya kira-kira? Septyan Dwi Cahyo. Yeay. Oke. Kepada Mas Septyan. Silahkan naik ke atas panggung. Selamat Mas Septyan. Yeay. Mas Septyan ini lewat dan bagus ini kan memang fenomenal. Dan dikenang semua orang lah ya Mas Siap. Tapi ada masa-masa ketika akhirnya ada krisis moneter dan biaya produksi suatu serial komedi ini terganggu ya Mas Siap. Dan terpaksa akhirnya selesai gitu di layar TV. Itu apa yang Mas Septyan lakukan? Apakah itu tentunya itu menjadi pukulan dan sempat tidak sih terpikirkan untuk beralih profesi gitu. Banting setir misalnya. Ya, waktu itu sih udah semua nasional ya. Itu memang problem nasional, krisis moneter itu. Jadi memang yang utama adalah kita survive waktu itu. Jadi kita bertahan dulu untuk tidak spekulasi gitu. Karena bertahan, masih tetap eksis juga itu sudah baik, sudah bagus gitu. Karena memang terpaan, terjangannya sangat luar biasa. Itu kita semua ngerasain ya. Tapi waktu itu terbesit ya itu, kita survive aja. Terus sambil ini, ketika ini sudah mulai normal lagi, baru kita mulai mengeksplore lagi gitu. Waktu itu apa yang dilakukan Mas, untuk survive-nya ini? Waktu itu, ya tetap bikin, bikin, nyutradarain tetap akhirnya. Mungkin saat itu juga komentasan pantomim, pertunjukan pantomim agak berkurang. Jadi mungkin nggak ada sama sekali. Maka tidak ada sama sekali ya? Ya, nggak ada sama sekali. Akhirnya saya coba cuma bikin, jadi sutradara aja. Waktu itu bikin film action komedi, terus film horror komedi. Kurang regenerasi membuat seni pertunjukan pantomim kurang populer. Imbasnya, banyak orang tak melirik. Apalagi tak ada film layar lebar yang berbau pantomim. Karena itulah, sejak tahun 2013, Septian menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan lomba pantomim tingkat sekolah dasar. Jadi, festival lomba seni siswa nasional yang disenggandeng FLS2N adalah merupakan festival dan lomba yang kita laksanakan setiap tahun untuk anak sekolah dasar. Pantomim itu kan, kalau bisa disebut dunia imajinasi, itu adalah dunia anak. Dan kita ingin bagaimana membina atau pembinaan terhadap bakat setiap siswa yang memiliki bakat terkait dengan yang dimiliki oleh anak itu, ini terus kita dorong. Kita kan ingin jadi pembelajaran kepada anak-anak kita, siswa-siswi kita ini, termasuk belajar bersama maestro, kemudian menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Itu adalah bagian kita ingin anak kita belajar secara nyata apa yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Ya, kalau dia punya bakat pantomim, ya belajar dengan maestro pantomim. Septyan ingin memajukan kembali dunia pantomim dengan mengenalkannya sejak dini. Nah, ini kan akhirnya kembali bangkit, bahkan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan lomba pantomim. Itu apa ide yang ditawarkan saat itu? Sebetulnya berawal dari saya agak sedikit miris, agak sedikit prihatin dengan perilaku anak-anak. Waktu itu kurang lebih tahun 2010. Itu dalam media sosial, ketika si anak itu diunfollow, atau ketika dibully, dia melakukan hal-hal yang di luar umurnya dia. Saat itu sampai ada yang membunuh, menyakiti lebih dari ini. Itu yang membuat saya miris. Dan saya lihat, ternyata banyak sekolah yang tidak memasukkan ekstra kulikuler seni. Jadi kurang. Kurang adanya ekstra kulikuler yang seni di dalamnya. Misalnya nari, atau teater, musik. Itu sangat minim sekali. Akhirnya saya coba untuk, wah ini nggak boleh. Anak ketika tidak dikasihkan sentuhan seni, atau imajinasi, dia tidak akan tahu. Tidak akan punya rasa empati. Akhirnya yang dia lakukan itu, dia anggap benar. Karena dia lihat contoh di sosial media, seperti itu. Dia mau berani ngata-ngatain saya, berarti saya harus lebih berani ngata-ngatain dia. Tapi kalau kita punya jiwa seni, dikasih sentuhan seni, dia akan ngerasain, iya nggak apa-apa dia ngeledek gitu. Saya nggak tersinggung kok. Saya mau ngeledek dia, percuma dia nanti tersinggung, mungkin lebih tersakiti daripada saya, terus dia melakukan hal-hal yang nggak baik, nanti akan ngurugin dia sendiri. Lebih baik jangan. Akan punya rem, akan punya satu tembok, atau satu imajinasi yang baik. Itu yang menyebabkan Mas Setian menyasar pantomim ini dimulai sejak sekolah dasar. Saya lakukan sosialisasi ke SDSD. Saya kenalin mereka dengan bentuk pantomim yang penuh dengan imajinasi. Nah, di situ kelihatan anak-anak antusias, senang. Karena saya berpatokan saya umur sembilan tahun, kelas tiga. Sama, ketika ngelihat pantomim itu imajinasi saya langsung berkembang, terus saya langsung punya fokus yang bagus. Dari contoh saya ini, saya coba tularkan. Dan lebih ada tinggal rasa ke teman-teman sebayanya gitu ya Mas Setia. Ya, akhirnya video sosialisasi itu saya bawa ke kementerian. tujuannya untuk bikin lomba untuk anak-anak sekolah dasar gitu. Alhamdulillah diterima dan memang terbukti ada perubahan pada anak-anak sekolah dasar. Oke, jadi ternyata Mas Setian juga memang peduli ya terhadap bagaimana pola pendidikan terhadap anak-anak karena mereka lah yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Betul. . . . proc reference . . . . Terima kasih telah menonton!